Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa kembali dengan saya pendengar urus channel yang baik hati dan tidak sombong Apa kabar para sahabat berku yang baik hati dan tidak sombong Dan yang belum subscribe Subscribe dulu agar teman-teman bisa berteman dengan saya Dan saya pastinya akan mendoakan semoga kalian baik-baik saja Dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala Amin Yoroban alam Pada kesempatan kali ini saya akan membahas burung yang sudah prestasi Tapi kok rusak Beli mahal setelah pindah tangan kok rusak Burung sudah enak burung mewah setelah dibeli sama orang kok rusak Ada beberapa penyebab burung rusak itu Terutama bisa terjadi over birahi Karena bahkan kekencangan Atau over emosi Karena perawatan yang salah Disini saya cuman bercerita Cuman memberikan simulasi Penyebab burung yang rusak itu seperti apa Semahal apapun semewah apapun Burung anda kalau tidak mau kembali ke setelah awal pemiliknya Pasti akan rusak Jangan dirubah-rubah kalau burung itu sudah enak Jangan dirubah-rubah demi ego sendiri Jangan dirubah-rubah demi mendapatkan burung yang lebih mewah lagi Ada istilah kata seperti ini Jangan meninggalkan yang baik demi yang menarik Itulah slogan dari saya Ingat ya teman-temannya Contoh burung vekter saja lah Burung vekter Burung sudah enak Durasi katakan panjang Juara latberan Juara latpres Juara nasional katakan lah Dari pemilik si A Settingannya seperti ini Settingannya seperti ini Miret polos Mandi malam Atau katakan lah Ya itulah bla 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 Settingan gantangannya seperti ini Setelah dibeli Pembeli tersebut sok tau Sok tau merubah-rubah settingan Dari polos ke kenceng Bertujuan burung biar lebih mewah lagi Itu tanyanya orang kurang bersyukur Itu tanyanya orang yang sok tau Orang bodoh Kalau menurut saya Kalau dari pemilik A itu sudah settingannya seperti ini Kita jalankan saja Itu pun bisa rubah dengan seiringnya berjalannya waktu Karena burung itu Seperti manusia Ada saatnya kawin Ada saatnya Emosi Bukan robot Robert itu bukan robot teman-teman Walaupun teman-teman Dapat settingan dari pemiliknya juga Kadang itu bisa rubah Apalagi dirubah teman-teman Misalkan Miret polos Dirubah pakai kenceng Sebelum ganteng Biasanya Lepas krodong Itu di full krodong Tiap harinya Ada juga burung yang minta di krodong Ada juga burung yang Naik Sampai gantangan Baru buka krodong Jadi disini saya tidak bisa mendikte Atau Menjustice ya Bahasanya seperti itu Karena burung itu masing-masing karakternya Teman-teman Jadi teman-teman harus Kalau Beli burung ya Ini tips dari saya Teman-teman harus Menanyakan Settingan dari awal Seperti apa Entah itu burung faktor Entah itu burung untul Makanannya seperti apa Jemurnya seperti apa Sukanya EF-nya apa Sebelum ganteng harus diapain Penjemurannya berapa menit Penjemurannya berapa Jam berapa Sukanya sama warna apa Sebelum ganteng harus diapain Kan seperti itu teman-teman Oke Untuk itu Teman-teman Kalau beli burung Katakanlah yang Kepala jutaan Yang sudah prestasi Gak usah Banyak settingan Disini saya mengatakan Kenapa saya Bilang Tetap satu settingan Tetap kondangan Nanti burung akan Menyesuaikan sendiri Di gantangan Seperti di rumah gacor Katakanlah Nanti di gantangan Akan beratasi Seperti di rumah sendiri Kadang pada kasus Seperti ini Kadang Kalau memang Kalau memang Pemula sih Kalau memang pemula sih Yang mau belajar sih Biasanya Dia tidak akan malu Dia tidak akan sungkan Tanya sama orang Pemilik pertama Tapi kalau orang yang Sok tahu Pemahamannya Nol Tentang Lovebird Tadinya burung Vector Milet polos Lari kekenceng Harianya Katakanlah Di ablag Di full krodong Sebelum gantang Harus dikasih apa Kan seperti itu Teman-teman Tips dari saya sih Teman-teman Yang merawat burung Mulai dari nol Jangan yang maunya Yang instan Karena yang instan itu Biasanya Jangka panjangnya Apa namanya Tidak akan lama Teman-teman Merawat mulai dari nol Itu teman-teman Bisa tahu Seperti apa burungnya Seperti apa sukanya Seperti apa karakternya Maunya diapakan Sebelum digantang Kan seperti itu Teman-teman Saya membuat Konten seperti ini Buat teman-teman aja Yang maunya Yang beli burung jadi Memberikan tips Kalau memang teman-teman Mau beli burung yang mahal Atau berprestasi Tidak usah malu Tanya-tanya Tanya ke pemilik yang pertama Tidak usah dirubah-rubah Kecuali Beli burung bahan Katakanlah Belum jalan gantang Bermodelkan durasi panjang Kita otak-otak sendiri Tidak apa-apa Tapi kalau burung Sudah berprestasi Burung sudah mapan Di gantangan Apalagi berdina faktor Sedikit aja naik Birahinya Minta kawin di atas Sedikit aja naik Emosinya Minta Minta berantem Di atas Tidak bakal stabil Sedangkan dia Dia sendiri Tidak tahu Settingan dari awalnya Katakanlah burung Di full krodong Setiap hari Otomatis Emosi tinggi Kurangnya Birahi Atau Pakan kenceng Krodong Tiap hari Saya jamin Bulunya Ambrol Rontok Bulunya Kenapa Saya bilang Seperti itu Birahi tinggi Emosi tinggi Emosi yang tidak Terkontrol Maksud saya Dia akan cabut Bulu Di dalam krodong Teman-teman Harus membedakan Birahi tinggi Sama emosi tinggi Sama over birahi Sama ever emosi Kalau sudah Over emosi Ever birahi Itu setelah Kalau sudah Over birahi Sama over Emosi Itu setelah Emosi tinggi Dan birahi tinggi Nanti larinya Ke emosi Ke over Kalau over itu Sudah Susah Harusnya Ternak Dan jangka panjangnya Kalau tidak tahu Setting dari awalnya Burung akan rusak Burung akan jadi Sampah Kalau tahu itu Durasinya panjang Lama-lama akan Habis durasinya Lama-lama akan Hilang Jangan heran Teman-teman Durasi menitan Salah tangan Durasinya hilang Burung mewah Digantangan Burung anteng Burung vector Full vector Jadanya rapat Akan rusak Digantangan Kalau salah tangan Mungkin subscriber saya Sampai berlama saya Sudah tahu Saya sudah membahas Settingan-settingan Lover Dari A sampai Z Apalagi tentang Lover vector Pasti tahu Burung ini Mudah birahi Burung ini Gampang birahi Ada yang maunya Di setengah krodong Ada yang maunya Di full krodong Ada yang mau Pakai bambu setan Ada yang mau Diuntul pakai Jantan tinta akur Saya sudah bahas Semua Lover itu Seribu satu misteri Teman-teman Jadi Saya sarankan Teman-teman Kalau beli burung Jadi ya Harus tanya Settingan awalnya Sama pemiliknya Itu pun Kalau pemiliknya Mau membongkar semua Kalau tidak Gimana Karena kebodohan kita itu Ketidaktahuan kita itu Bisa merusak burung Mengapa saya itu Sering menyarankan Kepada teman-teman Mulai dari nol Kita cetak burung Dari paut Sampai dewasa Nanti kesanannya Akan enak Kita yang tahu Dan jangan lupa Kalau sudah juara Ya Kalau misalkan Dibeli sama orang Ya bongkar saja Isiannya Bongkar saja Settingannya Maksud saya Nanti kita cetak lagi Semahal apapun Semewah apapun Burung low bird itu Apalagi sudah prestasi Kalau sudah salah settingan Bye bye Diledek Tokoro burung-burung rembes Tahu gak artinya Diajek Diajek doang Sama burung-burung yang Apa namanya Burung-burung bahan lah Katakanlah seperti itu Tetap semangat Dalam kondangannya teman-teman ya Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Perdekar Umbrus Mantap